Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersabar menghadapi dinamika Pilkada Jakarta 2024. Menurut pria yang akrab di Sapa Cak Imin itu, dinamika politik terjadi begitu cepat sehingga PKB pun akhirnya mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Padahal, pada bulan Juni lalu, Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI Jakarta sudah menyatakan mendukung Anies pada Pilkada DKI Jakarta. Namun, DPP PKB akhirnya memilih jalan merapat ke Koalisi Indonesia Maju Plus untuk mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada DKI Jakarta. Cak Imin mengatakan, dirinya tak sempat berkomunikasi dengan Anies pada akhir-akhir ini untuk membicarakan dinamika tersebut. Ia juga mengaku, tak sempat mengambil inisiatif untuk bertemu dengan pasangannya di Pilpres 2024 lalu. Menurutnya, dinamika politik husunya pada Pilkada Jakarta dinilai begitu cepat. Anies diketahui, tengah menghadapi jalan buntu sesusai 12 partai menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkub Jakarta.